Intro Halo, selamat datang kembali di Deria Stikoy89 Siapa nih teman-teman penghobby koi Yang kemarin nanya-nanya dan juga punya cita-cita Ingin menjadi dealer koi import Atau penjual ikan koi import Apa aja yang harus lo punya Lo milikin, lo siapin Dan segala hal teknis lainnya Kita bahas sekarang Nah teman-teman Kadang-kadang kan kita suka Selain hobi koi tiba-tiba kepikiran nih Khususnya buat lo yang punya modal Atau mau mencoba berbisnis Yang gak jauh-jauh dari hobi lo yaitu ikan koi Gue mau deh Jadi dealer ikan koi import Dealer ikan koi importnya maksudnya Orang yang menjual ikan koi import ya Nah Apa aja langkah-langkahnya Yang pasti sih begini Kalau kata gue Yang paling penting Lo harus suka lo dengan ikan koi nya Gitu Suka itu berarti apa? Kita mulai bahas Yang pertama Secara menjadi dealer ikan koi import Buat gue yang sangat penting adalah Lo harus bisa merawat ikan koi Lo harus bisa ngobatin ikan koi Kalau sakit Lalu Jangan nyuruh orang ya Lo sendiri yang kerjain Lalu Lo harus ngerti Cara backwash Cara Water changing Dan Menikmati dulu Merawat ikan koi lo Intinya Minimal setahun lah Dengan Lo sendiri Kalaupun lo dibantuin orang Boleh Tapi lo jangan nyuruh-nyuruh Cuman orang itu yang bantuin lo Tapi lo semua harus ngerti Karena buat gue Lo bisnis dan menjual ikan koi Tanpa lo ngerti cara merawatnya Buat gue sih lo bunuh diri Sama aja ibaratnya gini Kalau lo buka Salon Atau barber shop Lo sendiri gak bisa Motong rambut Kebayang gak lo Modal lo udah keluar besar Bangun usaha lo itu Tiba-tiba Tukang barbernya Atau tukang cukurnya Berhenti Semuanya Dan lo gak bisa nyukur Akhirnya Usaha lo tutup Karena lo gak bisa Gantiin mereka Atau Menjadi pemimpin Di perusahaan itu Lo gak bisa ngerjain Jasanya sebenernya Jadi inget Cara merawat ikan koi Lo harus ngerti Yang kedua Yang gak kalah penting adalah Lo harus punya channel Atau link Farm Atau penjual ikan koi Atau petani ikan koi Yang ada di Jepang Kenapa gue sebut Jepang Sebenernya banyak Ada di Belanda Ada di Jerman Karena Jepang adalah Pusatnya ikan koi Menurut gue sih begitu Ikan koi terbaik di dunia itu Sumbernya dari Jepang Nah untuk yang nomor dua ini Ada dua versi nih Yang paling bagus adalah Lo beli dari Jepangnya langsung Selain harganya lebih murah Lo bisa milih sendiri Jadi lo gak pasrah Jadi lo gak pasrah gitu ya Dan yang lo jual jadi ketahuan Oke yang gue jual ini Kualitasnya begini nih Nah atau yang kedua Gue repot yang ke Jepang Gak ada duitnya Kos lagi Gue harus mulai kenalan Atau farm Farm ikan koi Atau petani ikan koi di Jepang Repot Kendala bahasa Dan lain-lain Oke Lo beli dengan dealer Ikan koi yang ada di Indonesia Yang memang jualnya partai besar Misalnya nih Ada satu nih misalnya Inisialnya SC di Jawa Barat Itu seorang importer ikan koi Yang jual partai besar Dan rata-rata Dealer-dealer kecil Atau sedang di Indonesia Bahkan yang besar juga ada Beli ikan koi dari dia Per box Peratusan ekor Gitu loh Jadi lo gak repot-repot ke Jepang Lo tinggal beli dari dia Tapi ingat kelemahannya ada Ketika lo beli dari dia Berarti Satu Harga pasti lebih mahal Daripada lo beli di Jepang Kan dia nyari untung dong Yang kedua Ikannya mungkin gak sebagus Lo milih sendiri di Jepang Kenapa? Karena dia juga mungkin Udah sortir duluan Karena dia juga penghobi koi Jadi yang bagus-bagus banget Mungkin udah dia keeping Atau dia jual lagi sendiri Dia gak ngasih lo Nah itulah kelemahannya Tapi intinya Nomor dua ini Lo harus punya channel di Jepang Atau punya channel Importir Yang jual part yang besar Ikan impor Yang ada di Indonesia Banyaklah Masa gue sebutin Gak ada di Jawa Barat tuang Kalau Jakarta ada Di Jawa Barat ada Di Surabaya juga ada Cus yang gue tau Yang ketiga Lo harus emang Punya bidang Atau lahan Atau tanah Atau space area Untuk Menyimpan ikan-ikan koi tersebut Dan gak cuman satu bag Atau satu kolam Bayangin Kalau lo menjadi Importir Atau dealer ikan koi import Pertama Lo harus punya Kolam karantina Itu khusus Jadi ketika ikan baru datang Lo harus Bisa mengkarantina mereka Dulu sampai sembuh Eh sampai sembuh lagi Sampai sehat Baru lo bisa jual Dan ingat Kalau lo beli dari tiga farm Setelah ada tiga box nih Yang ini dari Dainichi Ini dari Marudo Ini dari Momotaro Lo gak bisa nyampurin tiga box ini Dalam satu kolam karantina Lo harus nyiapin tiga kolam karantina Jadi minimal tuh logikanya Lo harus punya beberapa kolam karantina Gak cuman satu Yang kedua Lo harus punya Kolam display Setelah ikan-ikan lo itu lolos karantina Sehat Lo masukin Di kolam display Kolam display gak mungkin satu dong Ada satu mungkin yang ukurannya kecil Tosai Ada Satu mungkin ukurannya yang udah mulai jumbo Tosai Ada lagi satu yang ukurannya medium Ada lagi satu yang ukurannya mungkin Misalnya Yang udah large Besar Dan lain-lain Yang artinya Kolam besar Atau kolam display Yang Lo harus milikin Itu gak mungkin kurang dari satu Pasti minimal dua Dan ke atas Lo perlu lahan Dan lahan ini Caranya gak harus lo beli Kalau emang uang lo terbatas Dan lo mau mencoba-coba dulu Kenapa lo gak Gak sewa lahan aja Atau kerjasama dengan teman lo Nanti bagi hasil Gitu Tapi kalau lo punya lahan Mau udah lo cukup Ya lo Pake lahan sendiri Lebih untung lah Selanjutnya Syarat untuk menjadi Dealer Import ikan koi Lo harus ngebangun link Dan lo harus Banci sosial media Jadi Kalau lo selama ini Suka ngatang-ngatain orang Ah lo banci sosial media lo Ternyata Salah kan Sekarang lo udah ngerasain Bahwa orang yang aktifsi sosial media Dan menggunakan sosial media Dengan bijak Untuk bisnis Sekarang sosial media itu Sangat membantu kita Sekian puluh persen Dalam bisnis kita Karena semua orang Udah percaya sosial media Informasi tercepat Dan teranyar Terdapatnya dari sosial media Jadi saran gue Kalau lo mau Jadi ikan Apa Dilerikan koi import Lo harus bangun sosial media yang bagus Baik itu Instagram Facebook Youtube Lo harus bikin Dan lo harus punya tim Yang pertama nih Lo harus punya tim fotografi Ikan yang dijual Lo harus foto dong Nah itu harus memerlukan Fotografer Profesional Setidaknya fotografer Yang bukan kacangan Kayak kita sendiri gitu Yang kedua Lo harus punya tim kesehatan Dokter sangat diperlukan Dengan investasi lo yang mungkin Ratusan juta Atau puluhan juta Membeli ikan koi import Itu lo memerlukan dokter Ada ikan koi yang sakit Atau kena bakteri kreps Dan lain-lain Tanpa dokter Lo ngobat-ngobatin sendiri Ikan yang mati semua Atau setengah yang mati Berapa puluh juta Atau berapa ratus juta Lo akan rugi Jadi memang tim dokter itu Sangat diperlukan Untuk konsultan kesehatan Ikan koi lo Yang lo mau jual Dan khususnya Untuk ngecek Ikan koi itu ada KHV atau enggak KHV itu adalah Koi herpes virus Itu bahaya banget Menular Dan gak bisa disembuhin Kayak ice-nya untuk manusia Kurang lebih seperti itu Tapi yang ini Lebih mematikan ya Lo harus punya lagi Namanya Staff-staff lo yang jago Memang yang satu Jago karantina Yang satu jago Ngerawat ikan koi-nya Ketika dia masuk display Dan lo harus punya tim marketing Nah marketing itu Sama si fotografer Nanti akan Bersim Apa ya Bergabung ya Dalam arti Bekerja sama Yang satu foto Yang satu Marketingnya rajin Dia jadi admin Sosial media lo Selalu update Yang laku di sold out Tandain Dan harus ramah Nah ramah ini Termasuk poin berikutnya Cuman gue gabungin aja deh Kenapa harus ramah Enggak gue gak bilang banyak Tapi ada nih Dilerikan koi yang Menjual itu tidak ramah Ramah di awal Kepada pembeli yang mau beli Ketika pembeli ini udah beli Besok-besok dia belum beli nih Sebulan, dua bulan, tiga bulan Mulai gak diramahin Dan itu sering terjadi Jadi maaf ya Ada oknum Diler ikan koi itu yang matre Buat gue Kita lagi mau beli dia baik Kita lagi gak beli dia Belagunya minta ampun Nah lu Gue sih saranin Kalau jadi diler ikan koi Atau diler Ikan koi import Jadilah penjual yang ramah Gak membeda-bedakan Kaya dan miskin Yang sering beli Sama yang jarang beli Yang suka naya-naya aja Lo suka marah Gak apa-apa lah orang manya Jawab-jawab aja Tugas kita kan penjual Kalau mereka gak beli ya Sabar-sabar aja Intinya Lu harus ramah Lu harus ngebangun Bahwa bisnis ini Gak sekedar bisnis Gak cuman uang melulu Toh yang kita incer Tapi juga Ada silaturahminya Kenapa? Karena kita sama-sama Penghobikan koi Jadi kalau ada yang bilang Ah bullshit yan Ya itu lu aja kali Yang pikirannya cuman uang melulu Kalau di gue sih gak masuk ya Siapa teman-teman yang setuju Kalau bisnis itu gak uang melulu Tunjuk tangan dan like aja ya Like Gue mau tau Like-nya makin banyak Berarti yang Makin setuju Kalau bisnis itu gak uang melulu Dan Lu harus ngerti obat-obatan juga ya Jadi Mungkin ketika lu menjadi Dealer ikan koi impor Obat-obatan yang lu pakai gak Bisa juga Harus obat-obatan biasa Yang seperti gue pakai selama ini Bisa dipakai juga Cuman ada tambahan Memang obat-obatan yang profesional Obat-obatan yang Bukan generik Yang emang itu lu bisa dapetin dari Dokter-dokter hewan resmi Jadi lu harus punya juga investasi ke Obat-obatan Jangan lupa Selain lahan tadi Persiapan lu juga Lu harus siap-siap investasi untuk Berapa kolam yang lu punya Berarti berapa media filter yang lu butuhin Berapa pompa yang lu butuhin Berapa aerator yang lu butuhin Dan listrik Lu harus siap Gitu Itu situs dari gue Cara menjadi Dealer ikan koi impor Kalau yang di Jakarta Banyak banget tuh Greenhouse Greenhouse tempat Karantina ikan koi impornya Di daerah Cisarua atau Puncak Kalau gue di Lampung Atau yang di Jawa Barat Banyak banget tempat-tempat yang dekat sungai Dan airnya bersih Karena Lampung belum menjadi Eh Bandar Lampung belum menjadi kota yang hingari-bingar banget ya Walaupun sekarang Pembangunannya lagi pesat banget bagus Teman-teman Siapa tau ada yang nonton nih Yang penghobi ikan koi impor Sering beli Atau yang mendalami Bisnis ikan koi impor Dealernya Atau lu mungkin Jangan-jangan dealer ikan koi impor Ayo dong berbagi ilmunya Koreksi kalau ada yang gue salah Dan tambahin juga Tips-tips Cara menjadi ikan koi Eh Tips menjadi dealer ikan koi impor Di kolom komen bawah Yang pelit ilmu lah Kalau ilmu yang lu kasih itu bermanfaat Gue yakin jadi amal jari Jadi Pahalanya buat lu datang terus Selama orang itu menjalankan Apa yang lu bagi ilmunya Kan ilmu yang bermanfaat Menjadi pahala yang berjalan terus kan Amin Teman-teman Gitu aja tipsnya hari ini Dan berbagi ilmunya Maaf walaupun gue bukan Dilerikan koi impor Tapi Dari apa yang gue tau Apa yang gue baca Gue coba bagikan ke teman-teman Siapa tau ada yang mulai bisnis ketika kecilan Gue gak perlu itu semuanya Gue gak perlu space Gue mau di kolam gue aja deh Beli 10 ekor 20 ekor Silahkan Boleh lu coba Gue juga udah mulai-mulai jualan nih Walaupun gue gak jualan di Youtube Karena gue gak mau ngerusak Youtube gue Dengan dagangan Dagangan gitu deh sementara Kalaupun suatu saat gue mau dagangan yang besar Mungkin gue buat Channel baru Jangan lupa di subscribe ya teman-teman Kalau emang ini bermanfaat Lo ngerasa konten ini Dan Kalau ada yang mau nanya soal Ikan koi Soal Permasalahan kolam Dan lain-lain mau konsultasi Lo boleh follow Instagram gue Dan DM gue aja Tapi syaratnya follow gue dulu ya Sehat-sehat semuanya Jangan berkerumun Awas Kita lagi turun nih Corona Desember udah sebentar lagi Di jalan-jalan Di mal Di tempat perbelanjaan Udah mulai rame gue liat Teman-teman Adik-adik kita yang sekolah Udah mulai sekolah Tata muka Kita doain mereka sehat-sehat Dan Kita jangan lengah ya Jangan keasikan Jangan euforia Pandemi masih ada Jadi Tahan-tahan Jual liburan lo Bukan gak boleh Tapi Carilah liburan yang aman Dan gak terlalu banyak orang Jangan berkerumun Assalamualaikum Bye-bye Assalamualaikum Teman-teman Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih